Aksi begal ini terjadi di wilayah kembangan Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku seketika datang dan langsung merampas telepon genga milik seorang supir sambil mengayunkan senjata tajam yang ke arah korban. Dalam peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian paha akibat sempetan senjata tajam. Rekan korban yang berada di lokasi berusaha menghalangi aksi pembegalan itu dengan menabrakkan truk ke motor para pelaku, namun para pelaku langsung kabur dengan barang rampasannya. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat menangkap dua pelaku begal. Keduanya tak berkutik saat ditangkap tim Jatan Bras Polres Jakarta Barat di tempat persembunyannya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kawanan begal ini sebelumnya telah melakukan sejumlah aksi begal di lokasi lain, salah satunya pembegalan terhadap pengendara motor di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salah satu pelaku mengaku barang rampasan dijual dan dibagi ke anggota lainnya untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras. Keduanya tak berkutik saat ditangkap tim Jatan Bras Polres Jakarta Barat dan pengendara motor yang ditangkap tim Jatan Bras Polres Jakarta Barat. Ya, benar. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Hiripamungkas untuk CSI, RTV.